Ma, kenapa namanya beliau itu salam bolong, Ma? Katanya dipindahkan dulu lah, di kuburan bolong Jadi beliau itu waktu berjuang itu itu sering jumput di kuburan bolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa ketemu lagi dengan saya Ade Ambone di Siginjai 99 channel Konten penulisan secara dibatang hari maupun di provinsi Jambi ini secara umumnya Pemirsa, kita lihat di belakang saya Itu namanya Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Tanjung Pasir merupakan sebuah tanjung Pertemuan daripada tiga sungai Sungai itu Sungai Temesi Sungai Tebong maupun Sungai Batangari Di Tanjung Pasir ada seorang pejuang 45 Yang dikenal dengan salam bolong Kenapa Dipanggil dengan nama salam bolong Nanti kita akan telusur Pemirsa Akan tetapi Sebelumnya silahkan like, subscribe Dan juga tekan lonceng notifikasi Biar Anda bisa mendapatkan konten-konten penelusuran sejarah terbaru dari Siginjai 99 Selamat, Adi Pahlawan 10 September 2021 Oke Pemirsa, mari kita telusuri Selamat, Adi Pahlawan 10 September 2021 Selamat, Adi Pahlawan 10 September 2021 Selamat, Adi Pahlawan 10 September 2021 Perahu penyebrangan yang disebut orang dengan etek Kita tunggu Pemirsa ya Terima kasih telah menonton! 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 nama aslamnya ya ini lagi 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 namo-namo dadul lalu saya sekarang kesempatan ini saya tidak mengupas sedikit tentang salah seorang pejuangnya di Muara Tumestri ini atau cara globalnya bisa buka tempatan hari yang dapat diratakan banyak kisah pejuangan itu yang belum terangkat ke permukaan tapi Datuk Salambolong adalah merupakan seorang pejuang tangguh yang telah berjuang untuk mengikuti ini dalam mempertahankan kemarinan RI-45 depannya pada zaman penjaga Tupang dan Belanda dulu pada agresi militer Belanda satu dan dua dan saya akan bertanya dengan anak-anak beliau sedikit tentang bagaimana biji neta seorang pejuang kita tapi tidak ada lagi yaitu Al-Makrum Datuk Salambolong katanya dengan emak emak kenapa namanya beliau tuh Salambolong katanya di pinggir rwando lagi kekubur rwong jadi beliau tuh waktu berjuang itu tuh sering jumput di kuburan bolong kuburan bolong itu pemirsa itu kuburan yang dapat digatakan kaya posisinya retak-retak ya tapi menimbulkan bolong begitu beliau jumput perang dengan melando ini banyak dan larganya hahaha cepat bernama berjuang itu Mak tidak ada jumput itu itu pasti kita tinggal karena kita tahu ya beliau itu dulu eh kuburan yang bolong-bolong itu dimana tuh Pak emang 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 kekuin itu yang enggak emang 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 ya benar jadi itu tepatnya di adalah asli tepatnya di Kampung Tengah 16-16 19-16 kalau 16-16 berapa abad kemudian beliau lahir pada 19-16 di Kampung Tengah rambut hamaskan berarti umur 80 tahun beliau wafat aku lagi yang bisa bukakan tentang almarhum bapak sifatnya gimana orangnya segar segar orang enggak orang enggak mak itu mirip bapak itu mirip mak enggak enggak kalau nama istri beliau mak itu makunya ya Pak Nur Bahia semisal istri daripada Datuk Kalaburung ini adalah Nur Bahia Mbak Bia Mbak Bia itu dari dari bapaknya jam seberang ini 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 saya itu ini saya 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 evet validate ya sama maka jadi Daktuk dimakam pernah di bagian kenapa tidak demakamס memakah pakai simpan apa Saya saya cocuk Abang-abang selalu, apa yang saya bawa Dato'? Abang, dah berada, ada dapat. Kan? Apalagi, saya akan selalu bersih rumah. Dia akan bersih di rumah. Memang baik-baik. Jadi, adakah saya akan selalu bersih di rumah? Duduk. Itu, adakah saya berada di rumah itu? Saya berada di rumah itu. Saya berada di rumah itu. Ada di rumah itu? kita tahu bapak gitu ayah gitu emak gitu yang telah membesarkan kita apalagi ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan RC itu adalah pahlawan bener nggak Pak itu tahu banyak pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang lelah mengorbankan darah dan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan RC itu walaupun atas kertas jatuh salam bolong tidak mendapat gelar sebagai pahlawan tapi di mata keluarga besar beliau masyarakat Desa Rambutamasam atau ketama tamu resmi beliau adalah salah satu berjuang salah satu pahlawan ikut berjuang di tempatan kami kampekan terjuang 457 mak tujuh Oh iya Datuk Selam Bolong ini saya dapat umur wasi beliau membuat istri empat gitu kalau emak itu dari istri berapa tempat yang pertama orang mana orang pada kulianat atau enggak kepadu orang mana padangnya di tubuh cintau cinta-cinta dari istri pertama dengan almarhum baca-selemborong ini pembicara dari kumatra barat tempatnya dari lintau buu yang kedua dari yang kedua dari rentok kapas muto siapa nama dengan salah satu cucung ya cucung dari Al-Maklum Datuk Salambolong dan merupakan anak dari Aba Mahidin dan Mak Fatima beliau bernama Sasmi Irawan kira-kira bisa sedikit Bang Sasmi bagaimana gambaran anda sebagai soal suci dari Al-Maklum Datuk Salambolong dan merupakan sejuang tangguh yang berasal dari rambutan masyarakat ini kalau kecil-kecil saya bukan dengan beliau saya mau beliau bila sering bercerita dengan saya terkait sejarah masa lalu beliau dituduh dari Belondo dituduh dari Belondo maka beliau sering bercerita sudah dituduh dari bercerita sempurna sehat kata beliau dalam menjalani hidup itu harus berimbang maksudnya? berimbang maksudnya kejar dunia, agama sebagai filter jadi jangan dunia yang dikejar jangan akhirat dunia yang dikejar tapi kedua-duanya berjalan dan agama itu sebagai filter berarti saudara Sasmi sekarang menerapkan itu begitu? sudah itu kata beliau caro orang berjuang banyak caro bisa dengan mungkin kalau sebagai sehari-hari di masyarakat banyak di masyarakat kalau mungkin di luar seperti apa masyarakat jantung disolah sendiri kalau sudah cukup yang dibutuh kalau sudah cukup yang dibutuh kata beliau apakah beliau itu orang soleh nah beliau itu sari-harinya itu berjik, ibadah, dan hidup sari-harinya itu caranya sohifi beliau itu jangan ambil ilmu dengan dutup di seandung kata beliau apa? karena apa? karena tahu tidak sekolah ke Jambi Jambi zaman dulu angkot duduk dengan cewek satu angkot berdekat-dekatan ilmu itu tidak boleh karena bukan ngore nyong jadi kata dia ilmu di sini yang mendalam itu yang kuah tuntut di jaman kau di jari bersenggulan dengan lawan muda itu tidak boleh itulah salah satu ingat tetap diterapkan tetap diterapkan kata dia amal jariah yang kedua juga kenapa beliau dimakamkan di tanah penuh permintaan di tempe di makam umum atau di makam palawan tetap berminta di tanah orang tubuh karena berdekatan dengan makam umum kalau kata beliau saya minta di makam tanah dan berapa bulan sebelum beliau membang beliau yang lepas kuburan Hai kenapa udah dikubur wakar tuh tuh kata budak Nah aku anak mimpi jadi emak mbak ini nanti kita bisa saya izin ya nggak diarah ke makam beliau kalau bisa dikawani oke pemirsa itulah sedikit bincang kami dengan anak-anak al-maklum takut salam bolong ya juga dengan menantu dan cucu dari beliau nanti kita akan siaran mereka penghormatan kepada beliau terima kasih Pak ya mak terima kasih banyak kata orang Aduh dia tuh waktu melawan Belando Belando ya agresi ya dia tuh sering menembaki belandu aku dari kuburan-kuburan yang menganggau menganggau di kuburan disitu dia beliau melawan apa Belando iya iya kapan mereka beliau datang tuh masuk dalam disitu dia nembak iya banyak berlindung mati aduh iulah soang dulu lah emm emm Emang Pak Salam Bolonga asli tanjung-tanjung tanjung-tanjung pasir diogok kemandan apa tuh kemandan kemandan tuh ya dari salah satu kompi dari Matrabarat ya iya Matrabarat ya yang datuk tahu satu akrab dengan beliau ya akrabnya enggak tapi bakal biasa lah orang cuman itu keras tegas tuh cuman itu jangan dibantah jangan dibantah jangan dibantah jangan dibantah jangan ditunggu-tunggu beratik sekali ini berangkat ya Belanda libas ini jalan menuju makam daripada datu salam bolong beliau sebelum meninggal tuh pesan kepada anak-anaknya menantunya jangankan kuburkan aku di makam umum apalagi di taman makam pahlawan kuburkan aku di tanah milik tanah mari kita telusul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 enggak hai 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 pemirsa itu sedikit tayangan singkat tentang salah seorang pejuang angkatan Pagimah ya seorang pejuang tangguh tegas Hai mempertahankan Madaikan RP khususnya batang hari ini dan itu tepatnya di Mata Musi yaitu Datuk Salam Bolong di atas kertas beliau tidak ada bergelar pahlawan tapi bagi kami bagi menantu beliau anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau dan juga masyarakat dusun tenyum pasir ini maupun desa rambutan masyarakat ini beliau adalah seorang pahlawan bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat pulih dan menghargai daripada sejarah maupun jasa-jasa para pahlawan Sampai jumpa lagi dengan saya Ade Amboni di Siki dari 99 channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh